Intro Dalam satu agenda saya ya, bisnis counseling ya, kita tidak ngomongin dosa besar yang lain nih, kan ada dosa-dosa besar ya, kabair, dosa-dosa besar. Ada satu dosa yang juga besar sekali dan paling besar diantara mereka, balangkali selain syirik, itu meninggalkan sholat. Lalu saya bilang, ada perusahaan 100 orang, 50 dari mereka ini enggak sholat, udah tuh perusahaan itu bisa 50-50, bisa untung, bisa enggak. Ada direksi 4 orang, 2 direksi enggak sholat, wawas salam. Ustadz, direksi kita emang enggak sholat tuh karena dia bukan muslim. Ya bisa mungkin lah kita berkongsi sama yang muslim, kalau emang ini lain cerita gitu. Kalau saudara mikirin untung doang ya enggak ada masalah lah. Tapi kalau saudara mikirin keberkahan kan Masya Allah berkongsi dengan yang sama-sama muslimnya misalkan gitu. Tapi oke lah ini cerita kita normal lah Indonesia ya. Terus bagaimana untuk menstabilkan lagi perusahaan, kalau bisa lebih banyak lagi orang yang sholat dari angka 100 karyawan ini. Ini belum ngomongin, ternyata 50-nya ahli zina. 30 diantaranya ahli kemudian judi. 10 persen diantaranya udah disumpahin sama orang tuanya. Orang tuanya pintar tuh. Dia enggak lagi nyumpahin tujuh turunan, sembilan turunan gue sumpahin loh, susah. Wah dia turunan ke sembilan lagi nih kerja di sini. Berapa ya tuh sana? Enggak boleh tuh. Jadi ketika kemudian perusahaan itu kelihatan ya. Ya iun yang ini enggak seimbang kan. Energi positif negatifnya enggak seimbang. Lalu terjadilah neraca pembukuan yang jelek sekali. Hal yang harus kemudian diteliti nomor satu adalah sholat. Pertanyaan ini mesti begini. Iya, iya coba. Coba ya karyawan-karyawan ngumpul semua. Ini kenapa nih omset kita tiga bulan berturut-turut nih pada jatuh begini? Ada apa ya? Coba yang di sana sholatnya. Bagaimana tadi subuh dimana sholatnya? Amblos, pak. Amblapaan. Bablas, pak. Oke. Yang sebelahnya? Sama, pak. Sebelahnya? Sholat itu apaan ya? Ya elah dikenai sholat itu apaan. Eh jangan salah, pemirsa. Saya pernah nanya begitu loh. Dalam satu kesempatan saya nanya sama orang. Pak, gimana sholat duha bapak? Ya kan emang gak semua orang ngerti. Dia nanya. Mengduha apaan, pak ustaz? Masya Allah. Jangan kita bicara yang sunnah. Kita bicara yang wajib aja keteteran. Bagaimana ceritanya Allah menjamin keluarga kita? Kita ayah nih. Kita punya istri. Kita punya anak keturunan. Nih Rasulullah. Menjelang wafatnya. Mengatakan ini. Assalamualaikum bis Salah. Wa ma'amalakat aimanikum. Ponakan aja kalau tinggal di kita. Ponakan itu jadi tanggungan kita. Pembantu kita juga tanggungan kita. Kodimat kita. Supi tanggungan kita. Ketika saudara menjadi direktur. Maka paharyawan saudara juga menjadi kewajiban saudara. Nih lihat umat ini. Umatku, umatku, umatku. Rasulullah kayaknya khawatir gitu. Umatnya gimana? Makanya dipanggil-panggil nih sama beliau. Menjelang wafatnya. Kemudian as-salah. Salat lu, salat. Kira-kira kayak begitulah kalau kata orang petawinya. Kemudian yang ketiga. Wajiban atas sholat. Wajiban. Yang keempat baru. Waalaikumsalam. 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 Wajiban atas sholat. Sholatnya orang-orang yang ada di pundakmu. Kepala sekolah. Wah, kepala sekolah berat tuh. Jadi capsek. Muridnya 900. Jangan kata. Gak bakal ditanya tentang sholatnya para siswa ini. Ditanya. Apalagi kalau dia kepala dinas. Mungkin lebih berat lagi. Apalagi kalau dia kemudian wali kota. Atau bupati. Apalagi kalau dia gubernur. Apalagi kalau kemudian jadi presiden. Waduh berani-beraninya nyalolin presiden. Urusan beginian juga menjadi tanggung jawab dia. Jangan sampai jaminan ini kita cacat gitu loh. Jangan sampai kemudian dihancurin sama Allah. Bob jaminan kita gak ada. Sertifikat jaminan kita hilang. Baik saudara. Bener-bener perhatikan tuh soal sholat ya. Coba lah jadi orang yang rindu gitu sama duha. Kapan sih ini matahari terbit. Pengen sholat aja nih duha. Habis duha kangen sama zuhur. Habis zuhur kangen sama asar. Jangan sampai nanti ngomong gitu. Aduh udah asar lagi aja nih. Jangan begitu lah ngomong gitu. Ini hari-hari berat nih Ji. Kenapa berat? Ini hari Jumat. Ini hari Jumat. Masya Allah lah. Kalau salat jaminan puyang. Gimana orang harusnya senang ketemu sholat. Rasulullah punya sahabat itu. Kalau pusing sholat. Iya. Ju'ilakura tu'aini fisalah. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.